Nama saya Mary Sarasi Putri Sinaga, umur 25 tahun, tinggal saya di Bukasi. Sekarang aktivitasnya juga ya? Aktivitasnya kerja, kemarin sih kayaknya saya kerja di daerah kuningan. Saya denger nanti Mary baru di Bukasi Islam ya? Ya, betul. Ada persoalan dengan proses kebunan agama? Pasti ada, karena keluarga saya jujur nih pasti gak bakal terima, makanya saya kabur dari rumah. Karena saya lebih memilih untuk pergi, untuk bisa belajar sholat, mendalami agama Islam. Saya mau lebih mengenal Allah kalau dari rumah, saya gak bisa untuk belajar, sholat pun gak bisa, jadi saya gimana bisa belajar dan mendalami Islam. Lagi apaan orang tua, Mbak Mary bagaimana? Pasti shock, kaget. Dan dapet kabar sih katanya orang tua di rumah sakit, apa-apa. Katanya sih sakit. Itu karena dengar Mbak Mary itu bagaimana? Katanya sih begitu, dapet kabarnya. Kalau Mbak Meri sendiri, awalnya gimana bisa? Awalnya sih tertarik sama Islam, cari tahu, terus cari tahu perbedaan dari Al-Quran sama Al-Kitab Dan disitu saya menemukan kalau Al-Quran itu isinya tidak kebenaran Jadi saya yakin, tidak ragu lagi untuk bersihadat Kalau orang tua Mbak Meri, kamu belum agama yang taat juga? Ya, Papa pelayanan di gereja Oh, orang gereja ya Mamanya sih gini? Mamanya, Mama enggak, kalau Papa ya pelayanan di gereja Yang menentang berdiri pindah agama ke Islam itu Mama sama Papa aja atau sekeluarga? Kenapa? Hanya Mama Papa aja yang menentang berdiri pindah agama atau keluarga semua? Keluarga semua Keluarga semua? Iya Semua keluarga? Kristen semua? Kristen semua Dan kebetulan kakek juga dulu pendeta di Al-Mandu Jadi, keras Apa pernyataan yang terakhir itu nyaman ke keluarga? Pernyataan saya masuk ke Islam? Resmen terakhir atau resmen pertama? Resmen pertama? Mereka cuma pengen ketemu sama Meri Mau ngomong baik-baik sama Meri Tapi ya, jujur Meri belum siap buat ketemu keluarga Karena Meri tau gimana keluarga Meri Maknanya keras Maknanya sih Iya, kenapa enggak bergantung ketemu orangnya? Iya, keras Harapan mbak Meri apa? Harapannya Keluarga bisa terima Meri sih Mereka bisa dukung apa yang udah Meri pilih Maksudnya Maksudnya, kalau mbak Meri pindah agama apa itu akan mengurangi hubungan Negeri orang tua? Kalau Meri di sini melihat sebenarnya Sebenarnya, kalau mereka bisa terima pasti Meri juga bakalan tetap berhubungan berkomunikasi Karena di sini posisinya mereka belum bisa nerima Jadi Meri juga pengen bertemu mereka juga ada rasa takut Jadi belum siap Apa yang langkah mbak Meri lakukan? Misalkan masalahnya ada kabarnya? Untuk saat ini, langkah yang Meri pilih Cuma memberi kabar, tapi untuk bertemu belum Mbak Meri sekarang tinggal di mana? Kemarin sih saya tinggalnya di Pondok Maksudnya Pondok Pesantren apa? Pondok Mualaf Pondok Pesantren Kemarin saya di sana, cuman setelah dapat kabar dari pengurus Kalau orang tua saya mau bertemu hari Jumat Saya langsung keluar dari Pondok Sekarang saya khos Kenapa mbak Meri sampai anggur ini? Nggak sampai nggak mau bertemu itu Jujur, saya takut Karena ada kabar teman saya juga diculik Jadi itu yang makin membuat saya takut buat ketemu sih sama keluarga Nggak berusaha meminta perlindungan dukung? Sebelum sih Saudara saya polisi, Marpaung Mereka kayaknya lebih mendukung keluarga dibanding saya Jadi saya nggak ada perlindungan sama siap-siap Lalu mau nyoba ya? Belum, belum Mbak Meri selama masuk Islam Ada komunikasi sama keluarga? Ada, dari pertama kali keluar dari rumah Di situ Meri langsung kabarin pihak keluarga Via? Via SMS ada buktinya juga sih Oh nggak, nggak sampai telepon ya? Nggak, cuman SMS aja Selamat malam, Mbak Meri Selamat malam, Mbak Meri ...kabur dari rumah atau meninggalkan rumahnya, itu ada komunikasi baru sekali aja apa? Enggak sih, Mary juga ada kasih tau, buat menangin keluarga juga jangan khawatir, karena Mary di sini juga baik-baik aja keadaan Mary. Tetep komunikasi, tetep ada via SMS, via WhatsApp, tetep ada... Tapi responnya gimana? Semakin baik atau semakin datang? Responnya tetep sama, ngajak pulang, mau ketemu, ngajak pulang, gitu-gitu aja. Tapi kenapa Mary belum tertarik untuk diajak pulang? Karena kondisi masih panas, belum tenang, jadi takut emosinya makin ini lagi, jadi buat sekarang belum mau ketemu dulu lah. Tunggu benar-benar suasananya, udah tenang, baru. Mary usia berapa? 25 tahun ini. Keluarga masih memandang sebagai anak-anak atau gimana? Saya juga kurang paham ya, tapi semoga dia mengerti apa yang udah saya pilih. Ada pesan buat keluarga sama orang tua? Ya... Mary mohon maaf mah, Pak. Tapi ini memang udah keputusan Mary, ini udah pilihan Mary. Suatu saat Mary pasti kembali lagi, pasti kita bakal bertemu lagi. Cuman buat saat ini, Mary bener-bener ingin mempelajari Islam. Jadi nanti kalau Mary udah siap, Mary pasti bakal bertemu, nemuin maaf papa. Tunggu benar-benar.